Selamat siang pemirsa, aktivitas vulkanik dari Kawah Timbang di dataran tinggi Dieng Banjar Negara Jawa Tengah hingga hari ini masih cenderung meningkat. Selain konsentrasi gas meningkat, gempa juga terjadi beberapa kali, namun demikian status gunung Dieng hingga sekarang masih waspada. Dalam satu hari kemarin di Kawah Timbang terjadi tiga kali gempa vulkanik dan satu kali gempa tektonik jauh. Aktivitas ini cenderung meningkat dibandingkan dengan saat penetapan status waspada Kawah Timbang pada 11 Maret lalu. Selain aktivitas kegempaan meningkat, konsentrasi gas beracun yang keluar dari Kawah naik hingga 2,5% volume dengan jarak luncur 150 meter. Meski konsentrasi gas dan aktivitas gempa meningkat, namun status Kawah Timbang masih waspada. Jarak luncuran gas beracun yang keluar dari Kawah tersebut juga masih berkisar antara 70 hingga 300 meter ke arah selatan atau belum mengarah ke area pemukiman penduduk di desa Sumberjo. Meski arah luncuran masih belum membahayakan warga di perkampungan, namun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG masih melarang aktivitas warga di sekitar Kawah. Keluarga di sekitar Kawah Timbang juga dihimbau agus pada karena gas yang keluar dari Kawah ini masih di atas.